Ketika melihat sosok aktor tampan Steve Emanuel, memang tidak banyak yang menyangka bahwa Steve kini telah berusia 33 tahun. Lantaran wajah serta postur tubuhnya yang hingga kini masih terlihat bugar dan awet muda. Bukannya tanpa kerja keras, rupanya semua itu ia dapat berkat kedisiplinannya menjaga kesehatan dan rutin berolahraga. Dan kali ini tim Entertainment News pun berkesempatan untuk mengintip aktivitas Steve ketika berolahraga di sebuah gym. So, let's take a look with people. Halo good people, saya Steve dan hari ini saya akan mulai lagi olahraga dengan sekeras mungkin, dengan fokus supaya bisa mulai kegiatan baru dengan semangat, dengan kepala yang terfokus dan dengan kesehatan yang optimal. Yuk ikutin saya. Setiap hari beda, kalau untuk hari ini lower body jadi fokus ke squats, nanti mungkin leg raises, mungkin hamstring curls, mungkin deadlift, atau lunges yang kayak gini. Kalau kita nggak pernah olahraga seumur hidup dan baru mulai di umur 33 pasti sangat susah. Kita nggak boleh seperti itu, harus dimulai dari umur sedini mungkin, tapi kalau beban berat ya mungkin bukan di bawah umur 18-19 tahun kali ya. Di atas umur 17-18 tahun atau setelah kita udah tinggi. Ya tergantung, semuanya tergantung. Tapi olahraga sesuatu yang harus dimulai dari muda. Melihat begitu rutin dan semangatnya Steve dalam berolahraga, lalu sebenarnya adakah target ataupun tujuan yang ingin dicapai oleh Steve? Untuk gedein badan kalau saya, saya olahraga untuk gedein otot, ya terutama sebenarnya untuk kesehatan ya, kesehatan fisik, keseluruhan dan juga otak ya. Buat yang orang nggak sadar tuh ada balance yang terjadi atau imbalance yang terjadi kalau kita olahraga atau tidak olahraga gitu. Makanya kadang-kadang kita merasa mood kita lebih stabil kalau kita olahraga karena ada natural chemical di dalam kepala kita yang dirilis, yang dibalance seperti endorphins dan sebagainya. Di akhir sesi wawancara, Steve pun menyempatkan diri untuk berbagi tips untuk good people yang ingin mulai rutin berolahraga di gym, terutama bagi yang telah berusia kepala tiga seperti dirinya. Jangan mikirin berat bebannya dulu, mikirin formnya, itu paling penting. Jadi lebih baik sempurnakan itu, sembunyakan form, lupakan ego, semua itu buang keluar aja, jangan dibawa ke gym, cari inti kesehatan dulu. Kalau perlu pertolongan atau arahan ya cari trainer dan tekun. Motivasi itu hal pertama yang bantu kita masuk gym, tapi motivasi nggak bertahan selama-lamanya, yang paling penting adalah disiplin. Terima kasih telah menonton!